Kabupaten Trenggalek memiliki sebuah tempat yang menyediakan berbagai macam olahan susu dari industri lokal namanya Rumah Susu. Berbagai produk olahan susu bisa didapatkan di Rumah Susu dan berikut ini liputannya untuk Anda. Sesuai namanya, Rumah Susu menjajakan berbagai susu murni dengan beragam olahannya. Sekitar 15 produk susu dan olahannya dijual di tempat yang berlokasi di Jalan Brikjen Sutran ini. Semuanya asli buatan industri kecil menengah IKM dengan majoritas dari pusat peternakan di Trenggalek baik susu sapi maupun susu kambing. Manda salah satu karyawan Rumah Susu menjelaskan berbagai macam olahan susu yang dijual di Rumah Susu. Mulai dari susu murni yang dipasterisasi, yogurt, susu dengan perasa, dan es krim. Ada juga susu yang diolah menjadi makanan seperti pai susu dan permen susu. Majoritas produk susu dan olahan susu di sini berasal dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Bendungan, Fule, dan Suro. Kalau di Rumah Susu, namanya juga Rumah Susu, pasti yang dijual adalah olahan susu. Itu untuk minuman. Kalau untuk makanannya atau olahan lain selain minuman itu belum banyak, tapi pernah ada. Tapi sekarang karena adanya kondisi kayak gini, jadinya untuk olahan lain selain minuman itu tidak ada. Olahan susunya selain minuman. Jadi ulahannya ya makanan lain itu kayak ya snack-snack terus merchandise kayak gitu saja. Kalau produknya ini semua asli Tenggale, Pak? Oh iya, semuanya asli Tenggale. Dari mana aja? Ada, semuanya ada Tenggale, ada kecamatan Tenggale, ada kule, longkong, kunjungan, panggul, itu semua ada. Semua produk susu di Rumah Susu ini tidak memakai bahan pengawet. Hal ini tentu membuat produk susu yang dijual di Rumah Susu tak setahan produk serupa berbahan pengawet. Namun susu yang ada di sana juga tetap bisa tahan beberapa minggu apabila disimpan di freezer.